Keroncong Taman Siswa, karya Gusnas. Keroncong Taman Siswa kepada Kihajar Dewantara. Di langit tangan siswa, kita kembali bertemu untuk merayakan indahnya langit biru atau lebih tepatnya birunya biru. Tak ada yang perlu merasa paling sempurna saat kita bercermin pada masa lalu. Darah dan daging telah lama menjadi debu, tapi pena jiwa akan tetap setia untuk terus berburu, memerdekakan kemanusiaan. Berburu tak harus mengharu biru. Berburu tak bisa terburu-buru. Menjinakkan kata agar tidak menjadi luka. Mengendalikan nafsu agar tak terbit apis teru. Demikianlah kalah sang waktu, mengajarkan hakikat rindu. Menjadi elang memang membutuhkan mata yang jalan, mata yang matang dan pantang bersikap bimbang. Ki Hajar Dewantara sudah menunaikan tugasnya dan akan selalu menaburkan zamrut di seluruh rilurung dada. Di langit biru, ia menanam pohon-pohon rindu agar alam berkembang menjadi guru, agar hidup tak hanya bangga menjadi benali. Ki Hajar Dewantara tak hanya sabar mengasah nalar, tapi setajam pisau saat cintanya menebas galau. Pendidikan tak cuma menanamkan pisau untuk mengupas mangga, tapi mempuisikan jiwa agar sanggup membelah kerasnya baja. Pendidikan sejati bertunas pada ibu, tumbuh bersama kodrat alam, pada harum bunga dan bumi pertiwi. Ia menanam tunas-tunas kejujuran yang akarnya cinta dan kasih sayang. Tanpa kasih, pendidikan akan menjelma pohon duri yang akar, batang, ranting, dan daun juga buahnya berupa duri. Pendidikan adalah mencangkuli ladang tandus jiwa manusia agar dusta dan kepalsuan tak menjadi kerak dalam jiwa. Sebab api cinta yang kita tanam hari ini akan melahirkan hutan cahaya di masa depan yang akar sinarnya, mampu menembus dada putra-putri bangsa, menjelma kilau semesta. Di taman siswa sejatinya kita belajar berdelaga, bertarung dengan diri sendiri, mengasah ribuan keris dan sangkur untuk menebas baja. sebab kihajar telah lama mengikrarkan cinta menjadi akar dengan iman dan ilmu penebar sinar dunia. Belajar pada semesta, maka kodat alam akan menjadi maha guru yang penuh makna, di depan menjadi teladan, menjadi pemimpin dan panglimanya, adalah akal budi di bedan pertempuran kehidupan. Saat sajadah telah dibentangkan dan kiblat tak pernah salah menunjukkan arah, maka puncak tujuan hanyalah Tuhan, semata mata hanyalah Tuhan. Kihajar Dewantara tak pernah mengajarkan tata cara menempuk dada, bukan guru dalam menuding atau menodong melalui dongeng dan dolanan anak. Ia bimbing jiwa putra-putri bangsa untuk pandai mengolah hati dan jati diri. Di taman siswa setiap manusia adalah penguasa, sebab berkuasa adalah menyulut sumbu jutaan putra-putri ibu pertiwi. Agar jiwa bangsa terus menyala, itulah kenapa Kihajar tak pernah telah mengajarkan arti kesederhanaan. Sebab jiwa merdeka akan memberi makna pada hidup yang bersahaja, bukan hidup yang penuh pura-pura. Saat di tengah kita merenda amanah, begitulah pesan Kihajar. Sebab hanya pemanah sejati yang sanggup melepaskan ribuan anak panahnya hingga menembus tepat pada titik bidik. Tiada tergoda iman di jiwa saat perdut dan bawahannya terus meronta, tanpa ternoda rayuan benda manakala ilmu sejati telah mendidih di relung dada. Kihajar memetik bunga-bunga sekesabaran di kunjuk mawar, sebab hidup yang indah tak ditanam di sawah resah, hidup yang indah tak pernah goyah oleh caci maki, kuja puji, atau sumpah serapah. Tutwuri Handayani adalah jalan cinta untuk berlapang dada. Kihajar Dewantara memilih jalan pinggir sebagai garis takdirnya. Jalan pinggir tak berarti tersingkir. Dengan menyalakan api panca dharma dalam jiwanya, Kihajar senang jejatinya telah mengayuh perahu rindunya di antara gunung-gunung karang. Maka peta jalan pendidikan sejatinya adalah memuliakan perikepanusiaan, mengagungkan kebesaran Tuhan, merawat bumi dan kehidupan, melestarikan keindahan. Merdeka belajar bukan upacara, tak hanya pongah di dunia maya, tapi pecundang dalam berpikir, kerdil dalam kerja, sibuk mencederai sesama. Merdeka belajar adalah merawat kejujuran, bersikap amanah, terampil dalam tablik, manusia cerdas, dalam tutur kata dan tindakan. Gusnas Jogja, 3 Juli 2017 sampai 3 Juli 2021, dibacakan oleh Rini Fitri Sari, dalam perjalanan Samarkan Bukara Express. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.